assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys bertemu lagi dengan saya Kijer di channel Kijer ya guys ya Oke jadi pada video kali ini gua akan menunjukkan sebuah tutorial itu cara mengatasi match lama di Free Fire Max maupun Free Fire Ori ya atau Free Fire biasa karena di video sebelumnya yang match lama itu banyak yang komen ya Nah katanya kurang penjelasana di sini di video ini saya akan menjelaskan sebaik-baik mungkin ya agar kalian tidak salah paham jangan di skip Oke sebelum ke videonya kebaiknya kalian jangan lupa klik nomor subscribe kalian jangan lupa dari asalnya warna merah yang kayak gini jadi kalian harus di abu-abuin kayak gini ya dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya tampilannya seperti ini Oke jangan lupa juga follow instagram gua awlfk47 bagi kalian yang mau bertanya tentang Free Fire Oke guys langsung saja kita ke tutorialnya let's go Nah jadi disini tutorialnya itu hanya berubah penjelasan jadi kalian jangan skip agar kalian tidak salah paham Nah jadi disini saya akan mulai menjelaskannya dari penyebab kenapa kalian bisa mengalami match lama Nah jadi disini untuk kalian mengalami match lama itu kalian yang kesatu pernah melakukan AFK yang kedua kalian maksudnya yang kesatu itu sering AFK ya kalian yang kedua itu kalian pernah bertemu cheater yang kedua kalian apa pernah membandingan cheater atau yang ketiga juga kalian pernah atau kalian yang cheaternya Nah jadi disini dari keempat penyebab itu kalian mengalami match lama Nah jadi disini untuk cara mengatasinya misalnya kalian penyebab misalnya kalian yang kesatu sering AFK terus kalian atau pernah bertemu cheater atau pernah membandingan cheater Nah itu kalian hukumannya itu sampai tiga hari ya kena match lama itu Nah kalau kalian yang nge-cheatnya itu kalian bisa sampai 7 hari Nah kalau kalian kalau akun kalian misalnya kalian nge-cheat nih ya guys ya nge-cheat headshot atau nge-cheat apa gitu kan kalian akan dikenai hukuman 7 hari kalau akun kalian gak di Bennett kalian akan di hukuman match lama ya selama 7 hari kalau kalian yang nge-cheat ingat Nah kalau kalian yang bertemu cheater atau mabar dengan cheater atau kalian sering AFK itu kalian akan dikenai hukuman selama tiga hari jadi kalian hat jangan login tiga hari ya untuk cara mengatasinya jika kalian bertemu cheater mau atau mabar dengan cheater atau sering AFK kalian itu akan dikenai hukuman tiga hari match lamanya jadi kalian cara mengatasinya harus cara mengatasinya harus kalian harus jangan login freefire selama tiga hari ya maupun di akun gue atau akun apa kalian jangan login freefire selama tiga hari ingat ya itu cara mengatasi kalau kalian bertemu cheater mabar dengan cheater dan sering AFK Nah kalau kalian yang cheaternya itu kalian akan dikenai hukuman selama 7 hari match lamanya Nah jadi kalian jangan login freefire selama tujuh hari ya atau kalian nanti batal kecara mengatasinya ya intinya kalian jangan jangan bermain freefire atau login freefire selama tujuh hari Nah jadi itu dia penjelasannya Oke jadi sampai situ saja penjelasan kali ini semoga berfaat jangan lupa follow juga Instagram gua awliwafakifat7 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh